Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Berikut ini adalah 10 movement yang kalian bisa lakukan untuk melatih muscle sekaligus melakukan stretching. Mari kita mulai. Kita mulai dari berbaring di atas matras. Set up untuk posisi pelvic hull. Tangan di belakang kepala. Atau lebih tinggi daripada telapak tangan kalian, posisinya lebih tinggi daripada shoulder. Tergantung fleksibilitas dari pundak kalian. Kalian boleh lurus ke atas atau buka lebih lebar dari matras. Bayangkan seperti kalian menarik band di antara kedua tangan. Rasakan shoulder blade atau scapula atau tulang belikat. Dua-duanya kanan dan kiri ada di atas matras. Telapak kaki menapak di atas matras, equal antara kanan dan kiri. Kita akan melakukan pelvic curl, exhale. Tarik masuk tailbone, aktifkan abdominals. Rasakan lower back menekan ke arah matras. Lalu aktifkan hamstring, angkat perlahan-lahan lower back. Mid back. Kita tidak akan mengangkat upper back di posisi ini. Jadi upper back kalian tetap ada di atas matras. Inhale, exhale. Articulate down. Exhale. Upper back tetap di atas matras. Lalu ketika hips kalian naik, rasakan bahwa kalian tidak mendorong tubuh kalian ke arah leher. Tapi aktifkan hamstring seperti kalian mendorong ribcage atau tulang iga ke arah lutut. Hamstring dan glutes sangat aktif. Inhale, exhale. Sampai jumpa di atas matras. Dua kali lagi. Berikan sedikit energi ke lengan kalian. Rasakan seperti di antara kedua telapak tangan kalian menarik bend. Satu kali terakhir. Sekarang, buka tangan ke posisi T. Telapak tangan menghadap ke atas. Telapak tangan kalian kira-kira sejajar dengan pundak atau sedikit lebih rendah. Kita akan melakukan spine twist supine. Bawa satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Nah, spine twist supine ini akan sedikit berbeda dari yang biasa kita lakukan. Bawa knees kalian semakin dekat ke dada. Sehingga kalian merasakan lower back semakin turun. Bahkan menempel di matras. Lalu ankle turunkan. Dan kita twist. Inhale. Usahakan waktu kalian twist ke arah kiri, pundak kanan. Dan ribcage tetap menghadap ke atas. Tidak ikut berputar. Begitu juga waktu kalian twist ke arah. Kanan atau kiri. Tidak ikut berputar. Satu kali lagi terakhir setiap sisi. Sekarang turunkan satu kaki. Bawa satu kaki di tabletop. Luruskan ke atas. Jari kakinya masih point. Bayangkan seperti kaki kalian memanjang ke arah langit-langit. Dan sitting bone dan tailbone kalian memanjang ke arah jari kaki yang ada di atas matras. Relax. Reach out ke arah langit-langit dengan tumit. Point. Relax. Rasakan stretch di daerah hamstring dan betis. Point. Stretch. Tiga lagi. Tekuk. Turunkan. Kita ganti. Kaki kiri naik. Lurus ke atas. Reach out ke arah langit-langit. Sitting bone dan tailbone kalian tetap panjang. Tiga kali lagi. Flex. Point. Satu kali terakhir. Flex. 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 Point. Oke. Sekarang kita akan berbaring menyamping. Kedua tangan lurus di depan. Kaki ditekuk. Sudut di knee sekalian kira-kira lebih besar dari 90 derajat. Lalu bayangkan lagi seperti kalian akan menarik meregangkan band di antara kedua tangan. Tekuk siku. Tekuk siku. Dada ikut berputar bersama tangan. Lalu kembali. Seperti kalian menarik band di antara kedua tangan. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. sekarang letakkan kepala di atas tangan kalian seperti ini satu tangan di depan dada periksa di bawah di antara matras ada sedikit lekukan kecil ada natural curve disitu luruskan kaki rasakan seperti kaki kalian memanjang ke arah ibu jari kaki fleks kakinya bawa sedikit ke depan naik ke atas tarik dengan bokong sedikit ke belakang ke depan ini adalah forward circle ke depan tarik ke belakang tiga kali lagi satu kali terakhir kembalikan ke tengah sekarang kita akan melakukan backward circle ke belakang dulu naik ke atas bawah sedikit ke depan tarik kembali ke belakang hai 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 Tiga kali lagi hai 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 satu kali terakhir hai 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 kembali ke tengah, point, tepuk, kita ganti sisi. Kita mulai dengan kedua tangan lurus di depan, seperti menarik band dengan kedua telapak tangan. Tiga kali lagi, usahakan kedua lutut kalian tetap menempel satu sama lain. Satu kali terakhir, luruskan tangan, kepala di atas tangan. Luruskan kaki yang di atas, flex, forward circle. Exhale, ke depan, inhale ke atas, lalu ke belakang. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir, jangan kehilangan natural curve di bawah. Kembali ke tengah, sekarang kita akan melakukan backward circle, ke belakang, naik ke atas, bawa ke depan. Inhale, tarik ke belakang. Exhale, ke atas, bawa ke depan. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah, point, tepuk kakinya. Oke, sekarang bangun ke all four position. Kita akan melakukan cat stretch. Spine netral. Leher kalian in line dengan spine. Exhale. Dari tailbone. Round back. Biarkan leher mengikuti spine. Inhale. Netral. Lalu, tailbone ke belakang. Chest seperti ke depan. Tiga kali. Dua kali lagi. Tiga kali lagi. Kembali ke posisi netral. Tap the toes. Satu kaki lurus ke plank position. Luruskan satu kaki lagi ke plank position. Dorong hips ke atas. Kaki kalian tetap jinjit. Pastikan telapak tangan kalian seperti mendorong ke arah atas. Lalu, leher tetap panjang. Teringkakan, iya. Do it200. Laluische dei Kanton gene. hoi. Teruskan taa menentri satu. To будет trak. Satu nafas lagi. Hiti. Hiti. Teringkannya. ke posisi plank, masukkan satu kaki, masukkan lagi satu kaki, sekarang saya akan mulai dengan kaki kanan, bawa ke depan, di antara kedua tangan, lalu naik ke posisi lunges, badan lurus ke atas, sejajar dengan hips kalian, lalu perhatikan kaki depan, lutut kalian sejajar dengan heels atau tumit, dari sini, tarik masuk tailbone, rasakan seperti kalian mendorong tailbone kalian masuk ke dalam, sehingga hips sebelah kiri bagian depan akan terasa stretch, bawa kedua tangan ke depan, lurus, kita akan melakukan sedikit rotasi ke arah kaki kanan, sekali lagi bayangkan seperti kalian sedang menarik bend dengan kedua telapak tangan, open, rotasi, kembali ke depan, dua kali lagi, satu kali terakhir, Sekarang, letakkan tangan, kedua tangan di depan, di sebelah kaki, lalu kalian boleh bawa maju kaki depan, sedikit lebih maju, sehingga lutut tetap inline dengan heels, tapi hips sekarang, hips sudah lebih maju dibandingkan knees yang di belakang, Tuck the toes, tangan ke T position, usahakan badan kalian tetap sejajar dengan hips, inhale, teguk kembali ke posisi semula, Tiga kali lagi, aktifkan glute sebelah kanan kalian, Kita ganti kaki, kaki kiri ke depan, kaki kanan saya di belakang, lutut sejajar dengan heels, lutut depan sejajar dengan heels, Tarik masuk tailbone, rasakan hips sebelah kanan, stretch, Kedua tangan lurus ke depan, bayangkan seperti menarik bend, Tiga lagi, Tiga lagi, Satu kali terakhir, Turunkan tangan, kaki depan digeser agak maju, Lalu, atur lagi supaya heels inline dengan knees, hips kalian sudah lebih maju daripada lutut yang di belakang, Tuck the toes, Badan tetap tinggi ke arah langit-langit tidak tilting ke depan seperti ini, Engage glute sebelah kiri, Tiga lagi, Sekarang, duduk di mermaid position, Kita akan melakukan mermaid dengan sedikit stretch di oblique, Tangan ke T position, Pegang shinbone sebelah kiri, Tetap buka dadanya, Stretch oblique sebelah kanan, Kembali ke mermaid position, Bayangkan seperti kedua tangan kalian menarik bend, Dua kali lagi, lee yang tinggi keessaan 2023. . . . . Kita ganti sisi. Kedua tangan seperti menarik bend di antara telapak tangan kanan dan kiri. Inhale. Exhale, rotasi. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. 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 Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.